Siapa orang yang mendapatkan salah satu dari kedua orang tuanya, lalu dia tidak berbakti kepada keduanya, lalu meninggal dunia, maka dia masuk neraka dan dia akan dijauhkan dari rahmatnya Allah yang doa Malaika Jibril yang mengamini Nabi Muhammad. Amin, kata Nabi Muhammad. Memang sudah tidak cocok Nabi Muhammad dengan anak-anak yang durhaka semua orang tuanya. Wa minal ukuk, dan dari perkara yang kita sebut sebagai durhaka itu, Antu'ziyahu ma'bikot ima tastati'u isoluhu, dengan memutus apa-apa yang bisa kalian sambung. Minal ma'ruf dari kebaikan ilaihima kepada keduanya. Seharusnya kalian bisa berbuat baik, tapi kalian tidak melakukan itu. Ya. Bagaimana dengan kalian menyembrutkan wajah kalian depan orang tua? Demi Allah itu ukuk gitu. Memasang wajah yang tidak sedap di hadapan orang tua. Karena ketika diperintah, lalu kita enggan menerima perintah, lalu memasang wajah yang tidak enak. Termasuk bagian daripada ukuk, kata Habib Abdullah. Bagian daripada durhaka ya, dosa-dosa besar. Wa katkola alaihi salatu wassalam, yu jadu rihul jannah min masirati alfi'am. Yang namanya baunya surga itu, kata Rasulullah, bisa tercium dari jarak seribu tahun perjalanan dengan kendaraan tercepat yang ada di atas muka bumi ini. Apa sekarang yang tercepat jet? Apa? Itu bisa mencapai kepada surga sampai seribu tahun perjalanan lamanya. Itu jarak seribu tahun itu, bisa tercium bahwa surga sebelum kita masuk surga. Tapi tidak akan mendapati bau surga yang tercium dari jarak seribu tahun tersebut, Beberapa golongan manusia di antara golongan tersebut, yang disebutkan pertama kali adalah anak yang durhaka. Nomor satu. Sudah ibadah seperti apapun, sudah mau jadi malaikat ilmunya, menguasai semua ilmu kalau sudah durhaka, tidak akan. Jangankan masuk surga, nyium bahwa surga saja tidak akan tercium. Nomor dua. Orang yang memutus talih silatu roh, memutus talih silatu rohim. Walak sehun zan. Orang tua yang seharusnya ingat sama mati sudah, sudah tua umurnya. Tapi pikirannya masih zina, terus kepengennya kumpul dan kepengen zina, terus otaknya. Karena dalam hadis Rasulullah s.a.w. beliau bercakap, Siapa orang yang usianya sudah sampai 40 tahun? Dan kebaikannya masih tidak melebihi daripada kejelekannya. Masih kejelekannya masih lebih banyak. Yang seperti ini, kata Rasulullah, siap-siap masuk neraka sudah. Sudah cukup umurnya 40 tahun buat pelajaran buat dia hidup di atas muka bumi ini, tapi dia tidak mengambil pelajaran. Siap-siap masuk neraka. Ini sehun zani, seharusnya sudah tua ini sudah lah. Kemampuan badan juga sudah berkurang. Tanda-tanda mau meninggal dunia sudah banyak di badannya. Tapi otaknya mesum, terus kepengennya zina, terus. Maka yang seperti ini tidak akan nyium baunya surga. Wala musbil izarahu huyala. Ataupun tidak orang yang memanjangkan sarungnya dengan satu niatan dalam hatinya yaitu huyala. Sombong. Berarti ilahnya adalah sombong. Hati-hati ya. Kau ingin pamer sarungnya biar kelihatan lebih daripada yang lainnya. Dan lain sebagainya. Sampai melebihi batas mata kakinya dan lain sebagainya. Nyapu tanah, najis, dan lain sebagainya. Pokoknya ini kalau sudah niatnya huyala, tidak akan nyium baunya surga. Karena yang namanya kibriya, itu hanya milik Allah. Allah tidak boleh satu mahluk pun bersifat dengan sifatnya Allah ini. Faham ya? Karena al-jazau bi jinsil amal, yang namanya balasan dari Allah tergantung dengan amal perbuatan yang kita lakukan. Ini sohabat mau jihad disuruh mengabdi kepada orang tuanya. Apa, 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 apa yang lebih hebat bekti orang tua dibandingkan dengan jihad? Kan mungkin ada pertanyaan daripada jihad itu kita mengorbankan nyawa kita. Sedangkan berbakti kepada orang tua apa? Sehingga dia membuat lebih daripada jihad di jalan Allah. Ketahuilah, terkadang kita manusia sebagai manusiawi kita ini mempunyai hawa nafsu dan sebagainya. Terkadang perkataan orang tua yang marah kepada kita, yang tidak sependapat itu akan menyakiti perasaan kita. Dan ribuan kali tersakiti itu adalah mode jihad yang Allah inginkan ada pada seorang anak kepada orang tuanya ketika menemani-nya. Tidak ada yang namanya seorang anak sakit hati dengan perkataan orang tuanya. Tidak boleh seorang anak itu sakit hati dengan perbuatan orang tuanya. Tetap dalam keadaan apapun, seorang anak itu diminta untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, kedua orang tuanya dalam keadaan apapun. Hancurnya perasaan kita ketika disakiti dan sebagainya, itu bentuk jihadnya. Bagaimana kita tetap tersenyum dengan hancurnya perasaan kita ketika kita dimarahi dengan perkataan orang tua kita kepada kita dan dengan perbuatan mereka yang terus menyakiti kita dan sebagainya. Kita diminta untuk tetap berbuat baik kepada orang tua, itulah bentuk jihad yang sebenarnya. Jadi jangan gara-gara tidak sepaham dengan orang tua lalu kita meninggalkan orang tua kita ya. Salah-salah saya jihadnya. Tidak usah hadir majlis sudah. Percuma dengan ibadah apapun, dia tidak akan masuk ke surganya Allah SWT. Faham ya? Oleh karena itu, jerama khususnya pada bulan Ramadan ini sering kita mendengarkan ya. Ketika Nabi Muhammad SAW naik ke atas mimbar, Apa ini amin ini? Tidak ada doa, tidak ada ucapan apa-apa yang didangkakan suhabat, tapi Rasulullah mengatakan amin, amin, amin. Diterangkan sama kanjik Nabi Atani Jibril AS. Datang kepada saya Malaika Jib, Jibril AS. Dan dia berkata kepada saya, Muhammad man adroka ahad abawaihi thumma lam yabirrohumah famata fadahulannar fa'abadahullah Siapa orang yang mendapatkan salah satu dari kedua orang tuanya, lalu dia tidak berbakti kepada keduanya, lalu meninggal dunia, maka dia masuk neraka dan dia akan dijauhkan dari rahmatnya Allah yang doa Malaika Jibril yang mengamini Nabi Muhammad, amin, kata Nabi Muhammad. Memang sudah tidak cocok Nabi Muhammad dengan anak-anak yang durhaka sama orang tuanya, makanya dia amini. Walaupun dia bagian dari umatnya. Makanya dikatakan ah, amin. Bisa anak kayak gini perjuma sudah. Bakolaya Muhammad man adroka sahra Ramadan. Orang yang hidup di bulan Ramadan, otaknya masih maksiat terus. Kita dapat kabar ya. Kalau di bulan Ramadan ini, semua setan dibelenggu. Ketika kita di bulan Ramadan masih ada pikiran maksiat, berarti memang bawaan kita dan kebiasaan kita, hati kita yang selalu cenderung kepada maksiat, walaupun tidak ada setan yang ada di sekitar kita. Berarti memang orang itu aslinya tidak baik. Kalau di bulan Ramadan mungkin dengan misi setan, dia bisa terjerumus kepada maksiat, tapi setan sudah tidak ada. Bagaimana dia maksiat hawa nafsu yang selalu dia ikuti, memang bawaan orang yang tidak baik, akan tetap berbuat tidak baik, walaupun tidak ada setan sekalipun. Berarti memang aslinya dia orang yang tidak baik. Tidak baik. Orang yang tidak baik pun ketika Ramadan akan mencium hawa Ramadan berbeda. Kita di luar Ramadan tidak mungkin semangat baca Al-Quran seperti Ramadan. Memang hawanya Ramadan membawa kita untuk berbuat taat. Tapi ini walaupun bulan Ramadan tidak merubah apapun dalam dirinya. Keinginan maksiat itu tetap ada. Berarti memang bawaannya dia sebagai orang yang tidak baik. Tidak baik. Katanya Rasulullah ini dapat Ramadan tidak diampuni dosanya. Aneh. Sudah kalau kayak gitu, amin. Amin. Yang mendapatkan rahmat sekalian sudah dikasih Ramadan, masih tidak diampuni dosanya. Otaknya masih maksiat terus sama Allah SWT. Menyari di mana, terus menyari bulan apa. Yang ketiga. Siapa orang yang disebut namamu Wahim Muhammad. Lalu dia tidak bersolawat kepadamu lalu meninggal dunia. Semoga masuk neraka orang itu katanya. Sampai begitunya kemuliaan Nabi Muhammad. Bahkan disebut namanya pun kita wajib hukumnya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fa'ab'adahullah semoga Allah menjauhkannya dari rahmatnya Allah SWT. Lalu kata Nabi Muhammad, amin. Biar kita tahu bagaimana harga Nabi Muhammad SAW. Faham ya? Sehingga Ketika saya naik kepada tangga yang ketiga, kata Rasulullah SAW. Malaikat Jibril itu berkata, Ba'udaman adroka'abawaihil kibar Semoga Allah menjauhkan orang yang mendapatkan kedua orang tuanya. Dalam keadaan tua atau salah satu dari keduanya. Dan dia tidak masuk surga. Kok bisa tidak masuk surga? Padahal cuma tugas kita membuat mereka tersenyum kepada kita. Tidak sulit tugasnya. Membuat mereka tersenyum kepada kita. Kalau tahu mau Allah ridhoh, Kapan kita tahu sebagai seorang hamba Allah ridhoh kepada kita? Lihatlah ketika orang tua tersenyum kepada kita, Pada saat itu Allah sedang tersenyum kepada kita. Namun sebaliknya ketika orang tua kita murka dan marah kepada kita, Ketahuilah pada saat itu juga Allah sedang murka kepada kita. Faham ya? Jadi kalau mereka tersenyum berarti dunia baik-baik saja. Dunia bekher. Kapan? Ketika orang tua tersenyum kepada kita. Sebaliknya kalau sudah mereka cemberut, hati-hati. Berarti tidak baik-baik dunia ini. Bagaimana caranya mengembalikan wajah cemberut dari orang tua kita itu menjadi senyuman. Kembali itu tugas utama kita pada saat itu. Faham ya?